Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Bilal Eswanto Guru di SMK Negeri 1 Rejang Lebong Program Studi Otomotif Mengajar kompetensi keahlian teknik sepeda motor Baiklah, di kesempatan video kali ini Saya ingin berbagi tips mengenai Mengerem motor yang benar pada saat kondisi darurat Oke, kita langsung saja, kita mulai Kita mulai dengan contoh pengereman yang salah Pengereman yang salah itu yang seperti apa? Yaitu adalah pengereman yang membuat roda terkunci Maksud roda terkunci di sini Ini sehari-hari biasa kita menyebutnya dengan Ban slip atau slip Apa itu ban slip? Yaitu hilangnya traksi roda terhadap lintasan Traksi adalah daya cengkram Maksud daya cengkram di sini Nah, saat kita berkendara Maka roda itu akan langsung bersentuhan dengan lintasan Atau dalam hal ini tanah atau aspal gitu ya Nah, roda itu mencengkram lintasan Itu ada daya cengkramnya atau daya traksinya Semakin besar daya cengkramnya Maka akan semakin bagus memudahkan kita untuk melakukan pengereman Itu ya, jadi pengereman yang salah Itu yang membuat slip Itu jangan kita lakukan lagi Kemudian ada pemahaman di masyarakat yang salah selama ini Apa itu? Yaitu masyarakat yang berkendara Menganggap bahwa saat menekan rem itu maka akan menghentikan kendaraan Nah, ini pemahaman yang sangat salah ya Kenapa salah? Karena sebenarnya fungsi rem adalah untuk memperlambat dan menghentikan putaran roda Jadi hanya untuk memperlambat dan menghentikan putaran roda Bukan menghentikan kendaraan Nah, contohnya tadi Kalau kita tekan rem itu, langsung kita tekan Maka roda akan berhenti Tetapi kendaraan belum berhenti Kendaraan akan terjadi slip ya Kendaraan masih tetap meluncur Nah, ini menandakan bahwa fungsi rem bukan untuk menghentikan kendaraan Kemudian ketika roda terkunci Maka kendaraan tidak bisa diarahkan Nah, saat slip otomatis Walaupun kita belokkan ke kiri Maka kendaraan pasti akan tetap lurus Kita belokkan ke kanan Kendaraan pasti akan tetap lurus Itu kalau sudah remnya terkunci atau terjadi slip Maka usahakan jangan sampai terjadi slip pada roda Ada lagi kebiasaan yang salah Yaitu kita meletakkan salah satu jari di handle rem depan Nah, ini kebiasaan yang tidak diperbolehkan Kenapa tidak diperbolehkan jari kita ada di handle rem depan Agar tidak terjadi refleks saat terjadi sesuatu di depan kita Kenapa tidak boleh refleks? Nah, ini karena kalau kita menekan handle rem depan secara refleks Itu akan menyebabkan roda terkunci Nah, akibatnya roda depan akan terbuang Jadi, jangan sekali-sekali kita meletakkan salah satu jari kita di handle rem depan Kemudian, bagaimana sih teknik pengereman yang benar? Teknik pengereman yang benar adalah Sebelum mengerem, kita harus sadar dulu Nah, ini ya Jadi, sebelum kita melakukan pengereman, kita harus sadar Jangan sampai refleks Jadi, kita berkendara Itu harus selalu sadar Jadi, selalu sadar dan selalu siap apa yang akan terjadi di depan kita Kemudian, kapan kita menggunakan rem depan Kapan kita menggunakan rem belakang Atau sebenarnya rem depan dulu atau rem belakang dulu yang kita injak Nah, untuk memahaminya, maka kita harus melihat kecepatannya Bagaimana caranya? Untuk kecepatan 0 sampai dengan 30 km per jam Yaitu kecepatan rendah Maka gunakanlah rem belakang Sedangkan jika di atas 30 km per jam Kecepatan menengah sampai tinggi Maka gunakan rem depan Nah, kenapa? Saat kecepatan rendah Kalau kita menggunakan rem belakang Maka kita akan merasa aman dan nyaman Terutama penumpang yang ada di belakang kita Jadi, kalau kita kecepatan rendah Kita gunakan rem belakang Maka kendaraan itu akan berhenti dengan perlahan Atau dengan smooth Tanpa ada ayunan Nah, tapi kalau kita menggunakan rem depan Maka kendaraan itu akan mengayun Sehingga kita maupun penumpang tidak merasa nyaman Kemudian, saat menggunakan rem depan Pada kecepatan menengah sampai tinggi Posisi motor harus dalam keadaan tegak lurus Kita tidak boleh menggunakan rem depan Saat motor miring Terutama biasanya miring itu saat berbelok Jadi, kalau menggunakan rem depan Pastikan kendaraan dalam kondisi tegak lurus Kemudian, selanjutnya apa yang kita lakukan Yaitu menutup gas sebelum mengerem Jadi, sebelum kita lakukan pengereman Tutup habis gas Kenapa? Agar kita terbantu dengan yang namanya engine brake Engine brake ini apa? Yaitu pengereman yang dibantu dengan putaran mesin Jadi, kalau kita lepas gas sampai habis Maka akan ada engine brake di sana Jadi, terasa ya Biasanya kalau kita mau ganti gigi Kita lepas gasnya Otomatis seperti ada dengungan suara mesin itu Nah, itu adalah engine brake Jadi, kalau bisa Sebelum mengerem Kita tutup gas dulu dengan full Kita tutup habis Kemudian Jika kecepatan tinggi Maka usahakan kita menekan rem depan dulu Kemudian baru diiringi dengan rem belakang Bukan rem belakang dulu ya Tapi rem depan dulu Untuk kecepatan tinggi Kita tekan rem depan perlahan Kemudian langsung disusul dengan rem belakang Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah pengereman Yang pertama yaitu Tarik perlahan handle rem Baik handle rem depan Maupun saat kita menggunakan rem belakang Kita tarik perlahan Jangan langsung kita tarik kejut ya Kita tarik perlahan Agar kendaraan kita tidak terjadi slip pada roda kita Jadi kita tarik secara perlahan Kemudian Kita harus gunakan berapa jari untuk handle rem depan Nah, ini ya Ini yang perlu kita pahami Kalau kita menggunakan satu jari Itu masih terlalu lemah kekuatannya Tapi kalau menggunakan tiga jari Itu terlalu kuat Dan bisa menyebabkan roda slip Sehingga jari yang paling tepat Yang kita gunakan adalah dua jari Jadi kekuatannya pas ya Sehingga akan memperkecil kemungkinan roda slip Kemudian langkah ketiga adalah Lakukan pengereman dengan cara dipompa Nah, bagaimana dipompa? Yaitu kita tarik handle rem depan perlahan Kira-kira saat roda mau memunci Langsung dilepaskan kembali handle remnya Kemudian langsung kita tekan lagi Tarik lagi perlahan Kemudian dilepas lagi Tarik lagi perlahan Dilepas lagi Itu namanya pengereman dengan cara dipompa Nah, tapi kalau untuk sepeda motor Yang sudah menggunakan tipe Anti-lock brake system Sistem ABS Beberapa sepeda motor sudah memilikinya Itu tidak perlu melakukan langkah ketiga ini Karena sistem ABS sudah otomatis Melakukan pemompaan saat pengereman Nah, kemudian Pada kecepatan tinggi Jangan gunakan rem belakang Kenapa? Karena lambat untuk menghentikan kendaraannya Sehingga banyak waktu terbuang Nah, kemungkinan kita menabrak apa yang ada di depan kita itu semakin besar Makanya pada kecepatan tinggi gunakanlah rem depan Kenapa kita menggunakan rem depan pada kecepatan tinggi? Nah, saat kita melakukan pengereman Itu otomatis bobot kendaraan Semua bobot kendaraan maupun penumpang Itu akan langsung dialihkan ke depan Nah, coba biasanya kalau kita menge-rem Badan kita seperti terdorong ke depan gitu ya Nah, itu kenapa? Karena bobot kita itu akan otomatis dipindahkan ke depan saat menge-rem Nah, otomatis roda depan daya cengkram dengan lintasan itu besar Nah, kalau daya cengkram roda depan terhadap lintasan itu besar Maka sangat efektif sekali kalau kita menggunakan rem depan Jadi, sangat efektif dan mempercepat proses penghentian kendaraan Kemudian, jangan menge-rem di tikungan Nah, ini tadi ya Jangan menge-rem di tikungan Usahakan kita rem saat kendaraan masih di jalan lurus Jadi, kalau sudah nampak kira-kira di depan itu ada tikungan Maka, usahakan menge-rem dengan maksimal atau kurang kecepatan pada saat jalan lurus Mungkin bagi yang pernah melihat motor GP gitu ya Rider-rader motor GP itu pada kondisi lurus sebelum tikungan Itu mereka dengan keras sekali melakukan pengereman Sampai-sampai kalau biasa kita lihat Itu rodanya sampai terangkat Karena dia melakukan pengereman Nah, ini Jadi, saat lurus sebelum tikungan kita rem dengan maksimal Setelah kita lewat tikungan Itu kita fokus dengan lintasan yang ada di depan kita Jangan lagi melakukan pengereman pada saat di tikungan Oke, itu saja untuk materi kita pada video kali ini Mudah-mudahan tips-tips untuk mengeram pada saat kondisi darurat ini Bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video yang lainnya Jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan materi pada video ini Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh